Hai Hai selamat datang di channel ku jadi kali ini kita akan main game yaitu game moba kok buat gue bisa buat emang gamenya offline enggak ini gamenya online tetap online terus kok bisa buat apa mainnya VSI enggak enggak ini enggak VSI ya Jadi kalian main klasik mainer yang juga tetap sama aja ada botnya kenapa kok kayak gitu ya nanti dengan seiring waktu akan aku jelasin sedikit-sedikit ya jadi aku yang jelasin sedikit tentang game ini jadi kalau kalian pertama kali download game ini nanti kalau kalian udah selesai download resortsnya itu kalian akan ada sebuah video prolog habis prolog itu nanti akan ada tutorial lah ya biasa namanya game moba juga pasti ada tutorial tutorialnya itu nanti habis tutorial itu kalian akan langsung dikasih tiga hero gratis jadi kalau kita pergi ke bagian hero sini dibawah ini ada tulisan hero nah hero ini jadi kalian akan dikasih tiga hero gratis yaitu yang pertama di ade ini bagian ade ade ini fighter ya Nah di sini hero gratis yang pertama itu ada jini nah yang ini jini nih jini nih factor tipe Melee terus yang kedua itu nanti akan dikasih apa nama hero yang kedua itu yang ap-ap-ap ini Magic ya Magic Twin nanti dikasih yang ini Sandy nah ini Sandy nih gadis layan ini terus kalian ada di ADC ADC itu apa namanya Max man atau archer atau terserah kalian nyebutnya apa mm lah kalau di mobile lainnya nanti ada disini itu yang mm itu nanti akan dikasih si ini nih Arthur nih eh enggak pencet nah ini si Arthur ini jadi nanti kalian akan dikasih tiga hero gratis langsung itu kalau kalian udah selesaiin tuh apa namanya tutorial nanti kalian di apa namanya sebelum mulai tutorial itu nanti akan dikasih apa tiga gambar hero itu terus kali nanti bakal milih be mau pakai dari ketiga hero itu mau pakai yang mana buat jalan tutorialnya itu nah jadi disini karena ini video pertama aku pengen main pakai hero yang apa namanya yang archer ini yang yang marksman ini yang ini apa namanya Arthur biar apa namanya eh eh iya pasti-pastilah setidaknya apa hero ini bisa membawa kemenangan dengan mudah masa video pertama mau kalah jadi langsung aja kita main ke game ya kita main ke sini ke apa namanya kalau kalian apa mau main klasik itu kalian pecet di ini di battle di battle ini terus yang intense kompetitif 5vs5 nah langsung start aja ini ini yang klasik kalau yang liga itu yang ngerangnya kalau kalian mau VSI tadi ada di battle itu terus ada VSI battle kita sekarang main klasik kerja dulu karena di game ini rangenya tuh emang broken kalau kalian matchmaking itu bisa sampai setengah jam kalau dapat match jadi kita langsung ke game aja ya let's go Oke sekarang kita udah dapet matchnya kita langsung pilih aja taurel sini ya oke langsung masuk game ada sini aku main solo ya aku main solo disini bisa kalian lihat sendiri di atas ini di tim aku cuman aku sendiri yang player dan di tim musuh nih cuman satu juga player beratnya loh kok bisa kayak gitu nanti ada di video sendirilah kenapa bisa kayak gitu kita lihat di bagian musuh disini musuhnya itu yang player si taurel jadi aku jelasin sedikit ya kenapa game ini tuh apa namanya bisa banyak botnya karena game itu masih sepi gitu loh yang game versi apa namanya versi yang global-global ini yang extraordinary once yang global ini game itu masih sepi makanya untuk mengisi kekosongan dari sepinya player ini jadi mereka tuh ngasih bot di tiap matchnya kalau memang di matchmaking nya itu player nya itu cuman sedikit makanya kalian nggak serang kalau kalian pas main baru baru main kok dapet timnya kok bodoh-bodoh Nah itu karena mereka tuh memang buat gitu loh nah disini karena aku tadi apa namanya di tim kuni cuman aku sendiri yang player jadi di tim musuh juga itu cuman satu player nya jadi di tim kuni ada empat buat di musuh juga buatnya juga ada empat gitu jadi tetap imbang nggak mungkin di tim aku buatnya empat terus di tim musuh tuh buatnya itu cuman dua apa cuman tiga itu enggak mungkin pasti tetap imban imbang player nya itu satu juga kayak aku gini nah lihat tuh itu yang si cewek yang pakai skate yang pakai sabit itu tuh buat itu makanya geraknya itu agak-agak aneh tapi jangan meremehkan apa jangan ngeremehin buat yang ada di game ini ya karena game ini tuh buatnya tuh ngering-gering semua beda sama bot-bot yang lain selama pengalaman aku main di game ini buat di sini tuh apanya pergerakannya itu bener-bener kayak player gitu bisa jungle bisa ngegang bisa nge-push nya tuh bener-bener bisa split push-push punya keren bener sini buatnya tuh jangan salah walaupun buat tuh mereka tuh bahkan lebih jago daripada player gitu loh bisa lebih ngeri ada per-player apalagi kalau udah lihat game itu hero-hero tertentu gila ada yang keras banget ada sakit banget weh makanya kalau kalian nggak yakin hero kalian bisa dibawa ke led game mending cepet-cepet menyelesaikan gamenya ini jangan sampai dibawa led game kalau kalian nggak mau menderita gitu apalagi kalah semua botikan Aduh rasanya tuh kayak hina sekali gitu loh nah disini karena kita pakai ADC sebisa mungkin kita farming sampai kaya ya kita ambil semua lainnya karena sini semuanya buat kita pokoknya harus rakah ambil semua buff ambil semua lain nah ini kita nanti di pojok sini nih nih ya kalian bisa lihat sendiri minimap tuh ada di pojok yang bawah itu ada gambar ungu-ungu nah itu tuh apa namanya sebutnya tot ya tot tuh kalau bahasa Inggris kan artinya kodok nah tapi kenapa di sini tuh skin defaultnya itu skin awal itu malah apa namanya burung hantu gitu padahal namanya tot namanya kodok kok dikasihnya burung hantu tuh aneh kalau yang ada skin kodoknya tapi itu skin yang dari di dapetnya dari event apa dari mana gitu harusnya kan kalau namanya tot kan skin awalnya kan harusnya kodok ya bukannya burung hantu ya tapi ya udahlah nama game suka-suka dia lah sini kita ambil dulu ini judef nih nah ini playernya nih nih player boleh bojoknya ngapain Coba ngepus sama situ udah tahu dalam tower nih kalau nyerlang player ya kena tower lah aneh-aneh aja lu kadang kayak gitu kita tuh apa namanya udah udah tahu itu player tapi pergerakannya tuh kayak bodoh banget loh jadi kadang agak susah juga bedain apa namanya antara mana buat mana player kalau memang pelati itu bodoh banget gitu disini kita Aduh minumnya abis li as kebawah ya buahnya dipuja aduh jebolnya ya sisi 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 santai santai kita def dulu kita push dulu bawahnya ini sampai jebol baru nanti kita farming bah merah ini bahwa mereka udah muncul lagi nah aku ngomong saya mana itu dia eh aduh aku lupa lah ya udah aku jelasin sedikit tentang hero aku pakai ini ya jadi Arthur ini seorang hero Archer tipe range yang skillnya itu ya kalau kalian ini nih skillnya nih gabungan dari beberapa hero dari apa namanya ini mobile mobile Legends dulu kalau kalian tahu ya jadi aku jelasin sedikit tentang si Arthur nih pasifnya Arthur ini tiap kali kalian ngelakuin basic attack tuh di musuh tuh ada stek kayak gitu ya jadi kalau steknya udah lima terus kalian nge-hit musuh nah itu langsung ada apa namanya di damage itu ada warna putih itu artinya true damage jadi damage yang enggak akan bisa dihalangi oleh magic defense atau physical defense nah itu ada terima jadi pasifnya ini kalau kalian eh tahu hero carry yang bawa apa nam beyblade itu yang di ml itu nah pasifnya tuh kayak carry itu tiap kali caring ngelakuin basic attack kita kan muncul staknya kalau staknya juga udah lima itu dia bakal true damage jadi ini nih hero ini bener-bener counter dari segala tank karena basic attacknya itu ngeluarin true damage nah itu tentang pasifnya si Arthur ini terus stick skill satunya si Arthur ini kalau kalian pencet ikan skill pasif ya tiap kali kalian pencet tes gitu basic attack kalian tuh bakal nge-split bakal nge-miss apa bakal pisah sampai berapa tiga apa empat gitu nah kalau targetnya cuma satu jadi semua demiknya akan masuk ke ke target yang satu itu kalau nggak salah tiga deh tiga peluru kalau nggak salah jadi kalau kalian Nah kalau kalian ketek biasa kan tuh cuma satu kan nambah steknya tapi kalau kalian aktifin ini langsung nambah tiga tuh nambah tiga nambah tiga nambah jadi kalau kalian bayuan sama hero apapun pakai hero ini karena dari pasifnya tuh ngeri banget dia ngeluarin true damage dan ditambah lagi pakai skill satunya ini wudhu duduk makin hancur aja nah ke skill duanya ini skill duanya sih eh serang itu bodoh dulu dulu ngelak Oh enggak di musik janggol udah mati kita kirain ngelak-ngelak serang nah skill duanya si Arthur ini dia tuh kayak Wanwan kalau di ml jadi tiap kali di atas kayak gini yaitu bakal ngasih demik dan juga kalau kalian kena dibuatkan asem dipusir kurang aja juga enggak di jebol kurang aja player sudah tahu deh nggak bisa menang langsung hapus kayak gitu jauh asam aku nggak merhatiin minima kurang ajar mampus-mampus hai 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 mampus sih asem jebol pakai gila waduh baru mau bunuh toknya ini malah dipusam kayak gitu tuh kurangnya asem-asem jebol sampai sampai dalam atas di belum kepu sama sekali jangan asem-asem awasnya kumpus dulu sini sampai jebol kamu ya Eh sampai mana gue jadi saya jelasin skill 2 ya skill duanya kayak si Wanwan itu jadi tiap kali kalian karena dibuat kena stun lakna slow lah kalian aktifin terus kayak gini langsung jadi purify gratis ya semua dibuat bakal hilang kalian bakal punya purify gratis itu dan itu kalian bakal nambah movement speed sebuah berapa persen gitu itu bertahan selama dua detik aja sih tapi itu bakal berguna banget kalau kalian lawan hero-hero yang banyak stunnya apalagi yang ada selonya juga dulu dulu ini ngapain ini kurang ajar dia masuk di semak sih itu jeluh lalu kalian kalian lihat sendirikan aku bayuan sama si taurel aja bisa menang tadi karena level ku terlalu jauh juga ya karena itemku juga banyak apa udah banyak levelnya dia baru 11-13 jelas kalahnya dia Hai duit jujur banyak itemku udah udah gigi kayak gini pasti kalah di kolom bayi wanita jadi jebol dulu sini biar imbang ini asem gara-gara dia bisa jempol sampai gitu kebales juga kemennya jadi kita bunuh ini dulu buru burung hantu ini dulu ya semangat tadi gue jelasin asem kepotong-potong sampai lupa aku skill2 ya tadi ya Nah itu tadi biar gratis ya skill2 nah skill3 nya ini kalau di ml itu kayak Moskov jadi skill jasih kalau Artur nih apa namanya satu peta harianya kalau di Moskov kan tombak Nah kalau di sini tuh dia panah dia bakal ngepanah tuh kalian bisa lihat sendiri di minimap tuh jangkauannya sampai ujung dunia tapi bedanya di apa Moskov sama si Arthur nih kalau kalian ultinya itu kena musuh itu musuhnya tuh bakal ada tanda blind blind atau buta ya jadi musuh kali itu nggak bakal bisa ngehit kalian selama sekitar 2 detik nggak salah jadi kalian tuh kalau baywan sama orang multi kalian kena ke orang itu kalian bakal imun selama 2 detik mesin karena musuh kalian tuh bakal istilahnya buta jadi kalian tuh nggak bakal bisa di hit sama dia makanya kalau aku lawan Arthur pas awal-awal aku nggak ngerti skillnya si Arthur ini kalau aku bayar tiba-tiba kena ultinya kok aku nggak bisa menghita kira tuh musuhnya tuh bisa imun kenapa aku lagi ngelak apa gimana itu ternyata ultinya ini bisa ngebutain musuh dengan jadinya apa namanya kita tuh nggak bisa ngehit bakalnya kalau kalian bayuan sama orang langsung pencet aja ultinya apalagi lawan lawan ADC atau Assassin tuh kalian pencet aja langsung punya biar kali itu ada imun sekitar 2 detik kan ya Nah kalian kalau kayak gitu bayuan pasti menang karena apa namanya akhirnya DM kalian udah banyak yang masuk dan DM musuh itu enggak ada yang masuk sama sekali gitu selama 2 detik itu tadi sini kita coba eh mana ya tadi taurel itu ya si playernya tadi ya udah di situ deh kita bersihin dulu ini terus kita ambil ini apa namanya si monster ini siapa rubah ekor berapa ya berubah ekor tiga ya kita ambil sunbi dulu is eh kok hilang asem masuk semak dia kalau masuk semak gini aku pergi dia hilang nggak ya Nah tuh CC aku aku tunjukin demonstrasi dari skill 2 aja ya ya udah mati duluan eh nggak nggak CC bentar ya aku tunjukkan dia nge-stone nih bisa nge-stone nge-nge kan nge-stone kupisasi buat nah gitu langsung hilang dia langsung purify gratis jadi makanya skill 2 nya si Artur yang berguna banget kalau kalian lawan stunner gitu kalian di stun pencek sekretas langsung hilang langsung ngeluar lagi eh 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 aku mati aku mati kebetulan uh untung aja asem dikroks itu banyaknya ngajar hampir mati aku kurang ajar ini ini torennya berjaya kali loh minta di tusuk juga ini orang dan kita ambil buff musuh dulu terus kita ambil topnya itu apa namanya ambil si ini si mini Lord lah ya mini Lord nanti dia bakal langsung serang tengah ini karena atas udah bolong dan paling deket kantornya tuh yang tengah pasti nyerang-tengah di sini ntar tata kita ini dulu sergap si kampret taurel yang kayaknya dia mau ngebunuh ini ngebunuh top ini kayaknya dia beneran tus ya ada pedang eh ya kasihnya dia mau juri tapi tak bunuh aduh sakit hati bener tuh hahaha hahaha aduh rasa pas banget kumpet kumpet ngecewilin orang disini tuh ntar ternak ambil buff dulu terus kita klik tengah-tengah botnya disini pinter-pinter lu bisa nge-split push gel tapi kalau usut urusan def itu suruh sang nge-def aduh bodohnya bukan main jadi aku pernah ya apa namanya udah dipus jadi udah minionnya tuh masuk ke base ku si ada satu hiru namanya Zero itu jungler bot yang biasa dipanggil apa jungler yang bisa dipanggil ya yang biasa dipakai sama buat asap-asap di korek nononono wih aku dapat triple kasih baru double kill doang pingin dapet pentai itu apaan ada si Zero itu nah di musuh kan tadi ada namanya Zero nah itu tuh udah dipus udah masuk deh udah masuk ke base dia malah nge-farming kok udah lewat ngelewatin si minion itu udah apa ngelewati mini malah farming tuh kapret kalau bukan yang ke-def malah malah farming di baris kalah gue jadi kurang aja masa kalah dipusah minion gara-gara nggak di-dif sama botnya tuh bodoh tapi kalau urusan nge-geng nge-jangger nge-apalah nge-embush apa gimana bot disitu gg-gg semua makanya kalian jangan salah kalau kalian lihat game lawan bot disini bisa sengsara kalian kalau punya hero yang demiknya nggak gede apalagi pilih support disini bisa-bisa-bisa pesta bisa pesta ayuh triple-kill 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 lagi udah ada air aja Jupiter bangun aku pengen kuadra sebelum mengakhiri game ini water-quadra alright kuadra Boy ya di n aduh nggak jadi kuadra di flikr walau kurang ajar udah langsung gitu aja dulu video dari ini ya dari aku video pertamaku ya mohon maaf kalau agak kaku karena yang namanya juga video pertama jadi agak gimana gitu kurang lancar juga udah untuk video selanjutnya aku bakal pakai Hero tutorial yang lain entah itu sini atau Sandy pokoknya tiga Hero itu tiga video pertama kita bakal tiga tentang tiga apa namanya Hero tutorial ya nanti selanjutnya mungkin bisa pakai Hero lain akun atau akun jelasin tentang kenapa Hero ini kok banyak botnya atau gimana cara mengetahui mana buat mana player gitu nanti aku akan jelasin semuanya Insyaallah ya kalau ada waktu dan aku juga juga jelasin mana item-item yang bagus buat hero-heronya jadi terima kasih udah udah nonton ini setelah sampai jumpa di video selanjutnya ya bye